Halo semua, selamat datang di Azza Kitchen Kalau kemarin aku udah bagi resep untuk sosis bakar Kali ini aku mau bagi lagi resep untuk ikan dan seafood bakar Butuh yang ingin tau bagaimana resep dan cara pembuatannya Simak videonya sampai selesai Pertama ini aku pakai 2 ekor atau beratnya setara dengan 500 gram ikan nila Selanjutnya ada aneka bumbunya Yang diperlukan adalah bawang putih, bawang merah, cabai keriting, cabai jeletot, kemudian tomat Lalu ada ketumbar Semua bumbu yang tadi masukkan ke dalam blender ataupun chopper Kemudian ini dihaluskan ya Dan untuk resep dan takarannya semua nanti udah aku tulis di kolom deskripsi di bawah Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi di bawah ya Setelah bumbu masuk ke dalam blender, kemudian tambahkan gula pasir, garam Kemudian supaya makin sedap tambahkan juga micin Kalau nggak suka boleh di skip ya Kemudian ini bumbunya di blender sampai halus seperti ini Kalau udah di blender lalu aku akan pindahkan ke dalam mangkuk Ini jadinya lumayan banyak ya Cukup untuk 2 kilo ikan Kalau udah masukkan sebanyak 3 sendok makan kecap manis Kemudian 5 sendok makan saus sambal Kemudian tambahkan juga 100 ml minyak goreng atau minyak sayur seperti ini Jadi untuk bumbu ikan goreng ini sama sekali nggak pakai mentega Kalau udah ini terus aja atau langsung diaduk sampai semuanya tercampur dengan merata Nah hasil dan warnanya seperti ini ya Kalau teman-teman ragu boleh dites rasanya Udah pas atau belum Tapi menurutku untuk takaran yang udah aku tulis di kolom deskripsi itu tuh udah pas ya Rasanya ada asem, manis, pedas, dan gurih Beneran enak banget Bumbu oles bakaran bisa langsung digunakan Tapi kalau teman-teman mau simpan dan supaya lebih awet Bisa ditumis sebentar aja ya Atau dimasak sebentar aja Cukup 5 menit aja Nah disini karena di luar cuacanya masih hujan Jadi nggak bisa bakar pakai arang Jadi aku mau bakar ikannya di atas teflon aja Tapi menurutku atau saranku lebih baik teman-teman bakar langsung menggunakan arang ya Supaya hasilnya lebih maksimal Langsung aja kita olesi sedikit mentega Kemudian kita olesi bumbu oles yang sudah tadi kita buat sama-sama Dibakar atau dipagang sampai si ikannya ini matang ya Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata Pokoknya beneran ini rasanya tuh bener-bener enak banget Mirip dengan rumah makan padang Karena ini memang resep dari orang padang asli ya Oke langkah pertama udah aku siapin secukupnya sosis Untuk teman-teman sosisnya boleh pakai merk apa aja Kalau mau pakai yang lain boleh banget ya Misalnya ada baso Atau aneka sifut-sifutan yang lain boleh banget Kalau udah ini aku akan kerat Bagian atas satu sisi sosisnya seperti ini Ini aku potong membentuk diamond cut Supaya bumbunya nanti lebih meresap Dan hasilnya juga ini bagus ya Kalau udah satu sisi Sekarang sisinya akan aku potong lagi seperti ini Jadi untuk memotong diamond cut ini cukup satu sisi aja ya Nggak boleh bolak-balik Dikarenakan nanti takutnya hasilnya akan putus dan malah jelek Nah seperti ini cukup Kalau udah ini akan aku sisihkan terlebih dahulu sosisnya Selanjutnya ada tiga siung bawang putih yang sudah aku haluskan Teman-teman boleh digeprek kemudian dicoper Atau diulek ataupun diparut Jadi bebas boleh banget Kalau udah masukkan tiga sendok makan saus sambal Dua sendok makan kecap manis Satu sendok makan penuh saus tiram Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur dengan merata Seperti ini ya Bumbunya bener-bener super simple banget Disini nggak aku tambahin saus tomat Karena menurutku rasanya udah asem dari si saus cabenya Aku pakai merek sambalnya itu hot one Jadi rasanya memang sudah pedas dan sedikit asam Jadi nggak perlu ditambah dengan saus tomat Nah seperti ini teman-teman bisa simpan saus oles ini Tahan sampai berminggu-minggu Asalkan disimpan dalam wadah yang kedap-kedara ya Bumbunya udah selesai Sekarang lanjut siapkan grill pan Kalau nggak ada teman-teman boleh pakai bakaran sesuai selera Boleh pakai arang ataupun pakai teflon anti lengket Kalau udah langsung aja kita oles permukaannya Menggunakan sedikit mentega atau margarin Kemudian susun sosis di atas pan seperti ini Setelah itu olesi seluruh permukaan sosisnya Menggunakan mentega atau butter Nah ini harus dioles dulu dengan mentega ya Supaya nanti hasilnya bagus Ini terus aja digrill sampai si diamond cutnya ini mengembang atau mekar Nah ini udah sedikit mekar Kita tunggu sebentar lagi Jadi kita masukin si olesan bumbunya itu ketika si sosisnya ini udah sedikit mekar ya Nah kalau udah kayak gini baru aja kita olesi menggunakan saus yang tadi Tujuannya agar nanti saat sosisnya matang Bumbunya nggak kelamaan digrill dan nggak akan cepat gosong ya Karena tadi juga ada kandungan kecapnya Karena seperti yang kita tahu Kalau kecap dibakar itu bakalan cepat bikin si sosisnya ini jadi gosong Oke langsung aja kita olesi sesuai selera Mau banyak mau dikit atau yang sedang-sedang aja sesuai selera Aku lebih suka sosis dipotong diamond cut seperti ini Supaya bumbunya ini meresap sampai ke dalam-dalamnya Karena banyak lipatan dan banyak potongan seperti ini ya Temen-temen bisa lihat sendiri hasilnya cakep banget Dari warnanya aja ini tuh udah menggoda Sama sekali nggak bosong tapi matangnya merata dan sempurna banget Langsung aja ini mau aku simpan atau aku susun ke dalam wadah piring seperti ini Sosis bakar spesial untuk tahun baru siap untuk dinikmati Rasanya enak banget, pedes manis asem gurih Pokoknya wajib banget cobain ya Sampai disini dulu untuk resepuk kali ini Buat temen-temen terima kasih sudah nonton videonya Sampai bertemu di videoku yang berikutnya Sampai jumpa